Halo semuanya, balik lagi sama gue Ander Cipta Nanda di Fragrance Fan Pals dan kali ini gue bakal ngebahas satu parfum yang dulu tuh sangat hype karena pada saat keluar, parfum ini tuh diterima sangat baik di komunitas dan juga para entusias parfum gitu ya tapi pertanyaannya pada tahun 2024 ini, apakah parfum ini masih worth it untuk dibeli? ini adalah rasasi Darige sebenernya tahun 2019 itu gue sempet punya rasasi Darige ini tapi gue baru pake mungkin setengah botol abis itu gue jual dan belum sempet gue review dan belakangan gue mencoba untuk beli parfum ini lagi dan akhirnya parfum ini sudah datang gue udah coba lagi sekitar 2 minggu full wear parfum ini dan memang sedikit ada perbedaan dari parfum yang gue beli pada tahun 2019 sama parfum yang sekarang tapi pertanyaannya, apakah parfum ini di tahun ini masih worth it? sebelum kita masuk ke sana, kita lihat dulu presentasinya nah kita lihat nih disini ada boxnya tuh biasa banget ya ada tulisan Darige Purom, warna hitam ada silver-silvernya gini dan cukup reflektif dan langsung ke botolnya aja ini botolnya di tengahnya agak nyempit ke tengah gini ke dalam ada tulisan Darige Purom abis itu tutupnya tuh ngingetin gue sama Mont Blanc Starwalker ya kayak gear gitu bentuknya atasnya ada kayak emblem hitamnya di bawah ada stiker Darige dan ini ya jusnya warna ungu gampangnya parfum ini tuh wanginya adalah spicy, powdery, vanilla, tonkabin dengan rose yang manis gitu jadi walaupun di parfum ini tuh sebenernya official notesnya tuh banyak banget ada cumin, ada cardamom, ada artemisia, ada sandalwood ember dan lain-lain dan ada oris tentunya tapi parfum ini di hidung gue tuh memang sangat well blended tapi tidak natural inget ya, well blended kita gak bisa distinguish wanginya satu per satu gitu notes per notes tapi tidak tercium natural juga gitu jadi parfum ini masih ke dalam meranah yang wanginya sintetik tapi enak banget let's say cumin gitu ya cumin itu tau jinten kalau misalnya dia strong dan cukup natural wanginya dia akan tercium, kasih nuansa seperti sedikit kayak ada wangi body odor atau keringetnya gitu ya bahkan ada yang bilang tuh kayak urinnya kucing gitu tapi sebenernya disini cuminnya juga tidak tercium natural lalu cardamom kalau misalnya kita berkaca dari cardamomnya lanuit lomb dari YSL gitu atau let's say dulce gabana the one dan lain-lain yang cardamomnya tuh cukup dominan ini juga tidak tercium seperti itu parfum ini abis itu artemisia artemisia itu adalah bahan dari satu minuman yaitu absinthe dan juga vermouth yang disini tuh gue gak bisa dapetin nuansanya juga jadi sebenernya tuh mereka tuh cuman kayak notesnya keluarnya tuh dikit-dikit tapi ngeblend jadi satu dan overall scentnya itu enak balik lagi seperti yang tadi udah gue bilang parfumnya itu dibuka dengan vanilla yang cukup sweet abis itu cukup spicy ya normal aja karena disini ada cardamom dan juga cumin yang ngasih sedikit spices walaupun gak spices yang nonjok gitu spicesnya masih cukup smooth abis itu ada di undertone di bawahnya itu ada sedikit rose yang menurut gue cukup manis wanginya bukan rose yang citrusy bukan rose yang seger tapi disini rose-nya itu cukup manis parfum ini dimiripin sama Valentino V yang notabene gue juga belum pernah cium tapi kalau dilihat dari jusnya make sense karena jusnya sama-sama warna ungu gitu ya nah tapi di sepengalaman gue yang pernah gue coba yang paling ngingetin gue sama parfum ini adalah Givenchy Gentleman Only dimana parfum Givenchy Gentleman Only itu adalah parfum yang wanginya itu cukup ada sedikit insensinya ada pink pepper yang cukup dominan tapi disini tuh notesnya tuh berbeda jauh tapi arah wanginya tuh menurut gue sama banget gitu hanya aja Givenchy Gentleman Only itu wanginya sedikit lebih natural dan lebih fresh parfum ini masuk ke kategori parfum yang sweet manis tanpa tercium childish jadi menurut gue parfum ini tuh occasionnya atau situationnya gue gak bilang wanginya tapi situasinya bisa banget sama kayak Dior Om Intense karena dua-duanya sama-sama punya sensuality, sexiness, sweetness tanpa tercium childish atau kekanakan-kanakan sama sekali apakah parfum ini safe untuk di blind buy? menurut gue enggak karena ya balik lagi gak semua orang suka wangi yang powdery gak semua orang suka wangi yang cukup sweet ada vanilla, ada rose undertone-nya jadi menurut gue parfum ini tuh mendingan lo sampel dulu sebelum lo beli nah perbedaannya apa sih sama punya gue yang tahun 2019 itu punya gue yang tahun 2019 itu ketika gue pake dia bisa last di kulit gue sampai 12 jam nah tapi bukan berarti parfum yang beige baru ini ini punya gue tuh beige Oktober 2023 bukan berarti parfum yang ini tuh gak perform karena di kulit gue longevity dari parfum ini masih bisa bertahan di 7-8 jam ini solid banget sih menurut gue untuk parfum yang harganya cuma 300 ribu walaupun projectionnya gak yang strong tapi parfum ini tuh punya kompleksitas punya ketebalan yang bikin wanginya itu tuh ya ada terus gitu lu bisa cium terus wave-nya dan si edge dari parfum ini tercium sangat mahal nah untuk occasion sebenernya parfum ini terserah lu mau pake dimana aja kapan aja tuh terserah banget gitu ya tapi kalau gue pribadi gue bakal pake parfum ini tuh untuk dead night karena dia punya sexiness ada sensuality-nya ada tetap classiness-nya juga terus ngasih kesan yang warm ngasih kesan yang mature dewasa dan bisa juga dipake untuk formal mungkin dipake untuk casual juga bisa tapi untuk lo atau kita yang punya personality yang udah cukup dewasa overall gue masih sangat merekomendasikan parfum ini karena yang pertama performance-nya masih cukup oke kalau dibandingin tahun 2019 yang gue punya gue gak tau ini karena juice-nya belum mature atau gimana karena gue baru pake beberapa minggu tapi so far parfum ini ngasih gue satisfaction juga nah untuk lo yang baru beli parfum ini di tahun-tahun ini gue saranin tuh jangan ngejudge parfum ini dari pertama kali lo spray karena gue pun gitu waktu parfum ini baru dateng pertama kali di spray dia itu alkohol blush-nya tuh masih lumayan berasa gitu tapi setelah beberapa minggu lo pake ini alkoholnya udah bakal hilang sama sekali dan wanginya dari opening sampai ke dry down itu bakal tercium cukup smooth jadi balik lagi ke pertanyaannya apakah parfum ini masih worth it dibeli di tahun 2024 ini gue pribadi menilai parfum ini masih sangat worth it dibeli apalagi parfum ini tuh gak banyak yang ngopi gitu maksudnya Valentino V tuh gak banyak yang nge-clone jadi mungkin lo bisa stand out dan tercium beda dari yang lain oke jadi itu aja review gue mengenai rasa sidaric ini semoga membantu jadi buat lo yang suka dengan konten seperti ini jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu buat lo yang mau beli seperti biasa link pembelian udah gue taruh di kolom deskripsi gue Ander Cipta Nada pamit sampai ketemu di video berikutnya bye-bye